Hai guys, sekarang lagi rame banget makanan UMKM nih yang namanya Crovel, kalian tau belum itu Crovel ya kan, jadi happening banget, padahal di kondisi PPKM ini kan orang susah ya mobilitasnya, terus mall juga banyak tutup, bahkan sekarang katanya masuk mall itu harus ada surat vaksin dan lain-lain, tapi bisnis Crovel ini tetap exist guys, ini rame banget, permintaan banyak banget, salah satunya produk dari Dear Butter, ini makanannya buat saya, tadi saya cobain itu enak banget guys, ini yang moodnya lebih bete, atau stress, makan ini bisa lebih lega, lebih plong, karena dia manis, terus renyah di luar, tapi empuk, lembut di dalamnya guys, kita cobain aja, jadi kalau teman-teman beli, langsung aja ke Dear Butter, itu ada paketannya, seperti ini, nah kalau pas beli, ini kan kalau misalnya gojek, gosen, atau pakai armada lain ya, kalau kelaman kan dia agak, nggak terlalu garing lagi nih, kalau mau garing nggak peman guys, bisa pakai oven, microwave, atau RB elektronik, itu yang ologen, dan macam-macam, ini juga enak kok, ini saya tadi siram pakai madu enak banget guys, nggak terlalu manis, jadi manis pas, terus, ini cocorannya nih, wangi banget guys, jadi kalau teman-teman, pesan makanan dari Butter ini, Crovel, dia sudah kemas seperti ini ya, jadi, kalau lebih, udah hidden, udah aman dari COVID pas ini ya, ini dengan plastik, terus dia clap, jadi, teman-teman gojek atau apa, aman, kan bawahnya, nggak usah takut, ini kebuka atau gimana pun, terus dalamnya, ini udah di-pack-in dengan bagus banget, terus, kemasannya juga, ini keren banget, kemasa-masa kini, tuh guys, jadi kalau buka bener-bener, enak banget, dengan ditarik, seperti ini, ini sudah canggih sih, menurut saya, udah canggih, udah keren banget, jadi kalau teman-teman mau tahu, gimana sih caranya buat jualan seperti ini, nggak mau pusing buat konsepnya, nggak mau pusing sama resepnya, langsung aja beli ke keanggotaan franchise sih, jadi teman-teman, seperti dari Butter ini kan sudah ada keanggotaan franchise-nya, kalau kalian mau tahu lebih lengkap, bisa aja kepoin langsung Instagram, tanya aja langsung sana, rasa-rasanya mungkin mau cobain dulu, atau mau langsung beli keanggotaannya, bisa, nah, berikutnya, saya mau bahas tentang alat yang dipakai, tonton terus video ini sampai habis ya, karena kita kasih tahu, apa aja sih alat yang diperlukan, atau sesimpel apa, atau alat utamanya apa sih, oke guys, langsung aja kita ke alatnya, nah guys, jadi kalau buat bikin profil, makannya lagi happening di era sekarang, jadi kalau teman-teman tahu dulu namanya wafel belgian, atau mungkin, kalau tahu, sekarang masih ada tuh, di AW, itu kan ada wafel, di atasnya esprim, nah itu menggunakan mesin seperti ini, jadi kalau waktu saya jalan-jalan ke Belgia, itu rame banget, atau makanan ke sana adalah wafel, ya wafel ini, jadi di atasnya dikasih coklat, dikasih apa, itu aja udah rame banget di Belgia, jadi kalau turis-turis, kalau teman-teman main ke Belgia, ini kayak Eropa, itu makanan yang pas dibawa metur gate-nya ini, ya ini belgia wafel, nah sekarang, dimodifikasi, ini makanan setahu saya dari Asia, jadi ini udah happening di luar, sekarang dibawa ke Indo, namanya profil, ya kan, salah satunya dari Dear Butter, jadi cara pakainya simple aja, jadi, kalau wafel Belgia, atau wafel pada umumnya, dia kan menggunakan adonan ya, adonan, adonan wafel pastinya, kalau sekarang, yang profil ini menggunakan adonan dari pastri, pastri, atau kalau teman-teman tahu, kulesan, tau kan kulesan yang berlapis-lapis, jadi kulesan dicetak, ditaruh sini, ditutup, lalu dipotong, sesimple gitu aja, nggak mau pusing, ingat, beli aja lah isinya, oke, untuk spesifikasi alat ini, listriknya, itu kurang lebih, satu kepala ini, 800-1000 kuat, tergantung tegangan, yang teman-teman punya di tempatnya, ya, jadi, bisa bikin di rumah, jadi inspirasinya, sekarang kan mau tutup, bisa bikin di rumah, atau di outlet kecil, yang boleh buka, yang boleh buka, pastinya nggak boleh pakai tempat, selama PPKM, bisa jual, ya, platform online, seperti GoFood, TravelokaFood, ShopeeFood, dan kawan-kawannya, nah, mesin ini, yang perlu teman-teman perhatikan, adalah teflon ini, tidak lifetime, ya, tidak bergaransi, yang saya tahu, dan, ini maintenance-nya rutin, biasanya, tergantung berapa banyak produksinya, mungkin sebulan, mungkin dua bulan, mungkin tiga bulan, permukanya akan lengket, kalau permukaan lengket, pas kita taruh adonan, pasti tarik, agak susah, lengket dia, karena kan biasanya kropol, atau kropol, kan manis, ya, jadi, bisa lengket, terus, kalau lengket bagaimana, ada beberapa cara, cara pertama, kalau lapisannya, nggak dikrok, ya, pastinya, pas cuciin, jangan dikrok-krok, ya, pakai sikat gigi, atau sikat kawat, kesel, nah, itu yang bikin cepat rusak, kalau masih permukaan lengket doang, biasanya bisa dicuci pakai, banyak sekarang, caranya, soda kue, pakai cuka apel, terus dibersihin, nanti dilap, itu bisa, atau, ah, udah susah nih, udah rontok, udah lengket, nggak bisa dapapain, bisa di coating ulang, atau dilapis ulang, seperti baru, guys, jadi, seperti ini, bisa di coating ulang, seperti baru, guys, terus, apakah ada yang gas, yang gas ada, yang model ini, cuman, jarang diminati, setahu saya, yang masuk di Indonesia, kebanyakan listrik, kurang lebih 100 ribuan, per kepala, itu aja, sesimpel itu aja, dengan alat seperti ini, teman-teman, sudah mulai bisnis yang lagi happening, yang namanya, kropol, jenis bakan kropol, dikasih topi, nah, 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 oke, sampai sini aja, dan pastiin, share video ini, ke teman-temannya, ke semua, biar tahu, dan semua demo saya, luar biasa, oke, guys, sampai sini aja video kali ini, saya Indra Esko, amin, sampai ketemu di Inspirasi berikutnya, sub indo by broth3rmax